Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan di channel ngobrol ngobrol horor yang Hai apa ya masih ya masih seperti biasa gitu ngobrol horor yang nggak horor-horor banget sebenarnya tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar agar sehoror mungkin dan disini masih ada bro ayung eh masih ada biru juga disini kita mau ngobrol horor gitu ya sesuatu seperti yang horor dan dihorror-horror itu mungkin kalau ada jawaban ketika situ kan pakai outfitnya item aku lebih berwarna kalau itu biar enggak terlalu horor itu lebih Iya bener masih sama dikasih botol ini satu ya biar tuh enggak horor-horor banget gitu soalnya kita takutnya terlalu horor gitu nanti jadi gimana jadi outputnya wah ini rajanya horor gitu kan repot enak gitu enak gitu sama yang lain jadi ya udah kita gini ajalah gitu ya udah berayung waktu dan tempat dibersilakan dari pada kemana-mana ya bih ada pada kemana-mana baik terima kasih mas bi atas waktu dan juga ini itu yang ada di meja aku mau nyapa kawan-kawan dulu bih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim apa kabar kawan-kawan semua semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat selalu ke dalam keadaan baik selalu baiknya kapanpun dan kapanpun dimanapun saatnya Amin ketemu lagi sama kami berdua di acara ngobrol ngobrol horor yang enggak horor-horor banget tapi dupayakan untuk horor gitu baik tapi katanya sih paling horor sebenarnya itu aku jadi nggak enak suka kalau dibilang begitu hahaha tapi ya enggak sih gimana ini di distiller buat jangan terlalu horor ini sebuah kisah yang aku alamin sendiri bih biasanya kalau kisah yang ngalamin aku itu nggak terlalu horor jadi pernah pernah aku mungkin cerita sama situ mengalami cerita yang apa nih iya dulu kan pernah pindah-pindah ya udah nanti aja lu sambil ceritain aja udah masuk cerita udah masuk cerita ya ini punya makai biasanya kan ini kisah dari kalau ini kan enggak jadi aku pernah sering cerita sama Mas itu sering pindah-pindah rumah karena suatu hal begitu satu ketika karena nyari ilmu gitu ya iyalah jadi adalah atas kawan-kawan sama situ nah ini pernah pindah satu ketika itu berapa derisa dari tempat ini biarannya ngulon di sana jadi ada rumah kosong dulu ada seorang yang nungguin di sana dan pernah minta tarawatin begitu mungkin karena ya sepi daripada rumah kan kalau misalnya kosong lama nanti lapuk nanti bisa ini kan tak tungguin disitu sendiri punya saudara dan punya saudara atau punya teman bukan ya saudara aku ada yang punya akhirnya akhirnya jadi saudara dengan saudara yang jauh lebih dekat begitu dari saudara kandung nah muka-muka sih nggak seperti itu tapi ya itu akhirnya aku tinggal di sana ya dulunya sama mbah mbah yang perempuan tapi dia itu meninggal akhirnya meninggal di situ juga keris ya keris oh kirain mandau atau apa nah ini akhirnya aku praktis tinggal di sana sendirian selama berapa bulan ya waktu itu sorry mbah kemana telep banyak kemana meninggal Oh udah meninggal di situ bi meninggal di situ bukan di kampung halaman ku gitu ya Nah itu aku pertahan sendiri di kampung situ terus karena ini enggak mau ceritain yang tetap pengetah ini mau ceritain kejadian horor-horornya yang bersangkutan sama seorang kawan jadi satu sore aku itu lagi masak air sebenarnya mau bikin kopi gitu ya ya kalau rumahnya kan kalau perumahan yang tipe rumahnya mungkin digambarin kayak gimana ya nanti jadi sekarang aja sekarang lagi ceritain sekarang lagi ceritain nanti ntar rumahnya itu tipe ya 21 begitu bih tadi perumahan aku ada di bagian waktu itu ya tinggalnya ada di bagian nomor dua atau nomor kedua lah deket dari depan berarti dari depan itu temankan dia belokannya agak keras Bu biar kita lebih bersemangat itu baris berbanjar begini jadi 1234 kesini yang lain urutannya kesini jadi enggak terlalu dekat sama jalan karena masuk begini sih manjang Nah itu rumahnya ada dua kamar tapi dulu di wanti-wanti sama yang punya rumah yang kamar yang ini khusus jangan ditempatin begitu jangan ditempatin kamu silakan menempatin kamar yang satunya itu kamar juga langsung ada WC di dalam kamarnya ada kamar mandinya disitu tapi aku enggak seneng yang begituan karena aku senengnya yang ada berbau-bau alam dibelakang itu langsung kebon jagung kalau enggak lagi jagung ya tepuk begitu ya jadi ada peker-peker pendek kalau aku nongkrong itu di atas apa ya papan binas dibawahnya itu ada kolam ikan jadi kalau mandang ke sana apalagi malam itu sadubi walaupun kadang-kadang serem Nah satu saat itu di dekat tadi di dekat kolam yang atasnya binas buat aku baringan jagungan begitu di dekatnya itu ada apa namanya ya kompor peralatan-peralatan buat masak gitu ya aku lagi masak air sore-sore ya enggak begitu sores sih jam-jam empatan begitu ya itu tato ada orang denger itu sayu-sayu Assalamualaikum Assalamualaikum gitu dari arah dari arah depan dari depan itu lumayan belok begini jauh lah kalau letter L begini sih ya ini kirain tetangga tetangga biasanya kan ada paket atau ada orang aku itu paling jarang ada tamu gitu sendiri ya udah sendiri ada tamu pasien gitu ya asik nah ini pas aku kok ini orang lama jangan-jangan namu ke tempatku begitu lagi pas aku ngintip itu ke depan itu ngintip di horde yang begini ya emang di depan ada orang teman mau dibilang tamu nyatanya kalau Assalamualaikum biasanya itu di dekat pintu kalau itu rumahku itu ya waktu itu rumah yang kutempatin dari pintu ada berapa keramik dari keramik yang pol tadi masih ada prasadana seluruh kan begitu ya terus ada kalen kecil apa ya talut got gitu got dia itu ada di aspal di atas aspal jauh bih pantesan suaranya sayup kalau memang Assalamualaikumnya kecil tapi kalau mau bertahun ke tempatku boya ke pintu sih di depan tapi tak berhatiin begini orang jalan yang berdirinya di jalan-jalan pas ditengah kan ada kembang-kembang di kiri kanannya tak bikin pagar kecil-kecil tak begitu ya biar bagus itu tuh di tengah-tengahnya ngadep ke pintu mungkin tapi kalau aku ngeliatin keluar dia nggak ngeliat aku bih kayak orang ngangal begitu loh cuman kosong pandangannya begitu rambutnya keriting yang tepatnya laki-laki laki-laki rambutnya keriting orangnya hitam orangnya hitam pakai celana bahan gitu pakai baju kemeja yang digulung seginilah itu bulu-bulunya banyak orangnya itu ini bermusnah banyak banget di kumisan pebel itu tak pandengin begini aku nggak berani keluar dulu ini orang aku nggak berasa nggak mau ngemis ya dia nggak bawa batok apa bawa apa gitu ya bawa tas ini doang gendongan terus ngomong lagi Assalamualaikum begitu di nah ini bener tamu kalau kayak gini ya berarti melihatnya kedepan pintu berarti kan tamuku nggak mungkin tamunya tetangga dari aku buka pintu aku buka pintu dia itu langsung senyum bahagia bi aku langsung nanya dia mendekat ke tempatku itu berapa berapa inilah berapa langkah juga enggak kedepan pintu enggak cuman mas seneng banget kata dia sampai sini sini seneng banget boleh saya ngomong kata dia begitu Oh kalau situ Assalamualaikum sini berarti tamuku itu mau ngomong apa ayo masuk ke dalam sini aja enggak masuk kedalam masuk kedalam karena memang waktu itu ya aku nggak seneng duduk-duduk di sofa entah gimana aku percaya sama dia gitu di pertama kali ketemu tak bawa masuk jadi ngelewatin kamar ngelewatin ruang depan itu ke tadi belakang di atas kolam tadi aku ngomong gini Mas duduk di sini aja ya silir-silir tak bikin kopi apa aku minta air putih aja dari jalan jauh katanya tapi ngomong logatnya kayak wetan-wetanan begitu bih tak udah aku duduk sini lagi nyalain apa namanya kompor mau bikin kopi ya aku ngobrol dengan itu itu sebenarnya siapa tak gitu ngapun teng aku ini memang enggak kenal sampean kata dia begitu ya sampean juga tentu enggak kenal aku tapi aku memang harus kesini katanya harus kesininya kenapa kenapa disini harus kesini enggak tahu kata dia begitu di enggak tahu terus ada masalah apa dengan ada masalah apa aku mau cerita tapi nanti tadi begitu tahu aku boleh duduk sana katanya di sana itu dia nunjuk ujungnya papan pinus itu masih ada kotakan kolam ikan jadi kolam ikan bukan dari plastoran gitu ya tapi lebih tepatnya kayak belumbangan lebih dalam dia katanya aku boleh duduk di situ itu duduk di situ bingadep ke sawah adep ke sawah dia masa bentar ya wongki aneh banget aku ya ini mau ngapain tapi kalau dilihat apa yang dirasa gitu orang jahat ya sopan baik semuanya kakinya itu perlu debu apa-apa sementara jepitnya nyampe belel banget lah begitu pas udah dia ngobrol mau eh dia enggak enggak tahu dia ngapain disitu duduk begitu aku bikin kopi terus dia mulai kayak gelisah-gelisah begitu ya agak nengok-nengok kan berarti udah 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 siap ngobrol lagi mas ini mas ini kopinya udah jadi udah kalau nyendengan mau bersih-bersih monggo mau mandi juga monggo ada sabun ada handuk kering aku bilang begitu aku mau cuci kaki aja cuci kaki cuci muka baru dia ngomong katanya menurut ceritanya dia itu aku sebenarnya dari Solo kata dia seperti itu aku dari Solo diceritain masa lalunya kenapa nyampe ke situ Bi ini aku itu tumbuh di keluarga yang banyak orang katanya enggak satu dua orang tapi keluarga aku tuh banyak jadi orangtuaku punya anak 7-7 itu ya tapi semuanya makmur semuanya punya posisi semuanya inilah ada tempat di masyarakat tapi nilainya aku sendiri yang masih belum nikah waktu itu di usianya sekitar 46-an di 46 tapi nyeritain sekitar lima tahun yang lalu lah gitu lagi umur-umur 40 begitu ya karena udah lima puluhan ya Iya nah itu dia ngomong katanya aku kayak tersisih banget dalam hal apapun aku tersisih aku terlewati mungkin dalam benakku itu perasaanmu aja deh gitu deh nah ini tep-brewalk begitu akhirnya tak memang tak namain brewalk nah ini terus gimana akhirnya itu aku ngelmu mas katanya begitu aku ngelmu belajar apa aja belajar apa aja yang penting kata orang dulu ya kalau misalnya aku nggak kuat di hal ekonomi aku harus kuat masalah batin itu ngelmu 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 itu ada kesalahan Eden jadi ngomong sendiri aku pernah gila aku duduknya rada geser sedikit aduh pernah gila aku yuk bener kotok kancang-kancang kalau misalnya orang gila tamunya orang gila lagi gitu bisa jadi bisa jadi bisa jadi nah itu tapi kan nah ini akhirnya dia ngomong begitu apa yuk lalu gimana ya itu akhirnya aku niatnya pengen lebih mulia pengen setara sama saudara-saudara malah jadi ngerepotin maksudnya aku akhirnya diopatin kesana sini sama saudara-saudaraku dan terakhir ada katanya yang bisa nyembuhin diri sendiri lewat perjalanan nah terus aku ngikutin petunjuk mas nyindingan namanya siapa baru nanya dia ayo ngopi lagi itu dengan siapa susah-susah nggak usah ngomong namamu berwap tak gitu itu akhirnya dia cerita katanya aku dapat petunjuk di mimpi itu harus ngikuti on kelapa yang nyiurnya sama semua nanti penyakitnya sembuh semua tapi habis bener-bener kelir gitu penyakitnya itu nyiurnya kalau kelapa kan kayak gini ya itu nyurnya ke kiblat semua karena kena angin gitu ya itu kalau diurut jalannya itu dari Solo itu kesini dan kenapa harus berhenti di sini aku akan nuruti batin kalau misalnya aku memang pas di sini ya udah aku berhenti di sini terus inget tiba-napas aku tak gituin cara-canda kan ya ya enggak apa semuanya aku pengen di sini tapi gimana ya baru ngomong sebentar enggak lama kita baru jumpa tapi rasanya aku percaya bih kebetulan aku juga tinggal sendiri gitu ya enggak ada teman siapa tahu bisa buat teman gitu sama-sama itu ya sama-sama gila nah akhirnya dia ngobrol-ngobrol lagi ya wis kalau kalian kamu itu emas itu dapat rasanya seperti itu punya keinginan seperti itu nanti di sini jadi lebih baik ya mau aku sendirian tapi nanti lapor sama tempat aku bilang gitu nah itu malemnya enggak saat itu juga agak sore ini tetangga ada yang bengingwayam B yang meniara ayam hanya nyari-nyari ayam ayam itu nyelos karena kita samping itu ya enggak dipagar begitu ya cuman pakai bekas panduk itu nyelos dari bawah itu di depan dia bih terus ngomong yong-yong tetangga ku bilang gini ayangku masuk ke situ enggak ayam perawanan begitu ya ayam bebon begitu dipegang sama dia bih ditutup begini langsung petak kayak gini ayamnya langsung bukannya keok atau lari gitu langsung kayak orang pingsan gitu ya loh Mas Ewok ayam kemana langsung diambil sama dia ditaruh di panggung kayak orang gendong bayi begitu ya ini udah nggak ngapa-ngapa ini tidur Mas kata dia Aduh orang angel aku bilang harus hati-hati aku bilang tapi kayaknya orang baik dilus-lus begini Pak ini ayamnya Pak kata dia begitu tapi sebelum orangnya datang di bangun langsung begitu dia ayamnya langsung bangun lagi begini aku yang ngasihin sambil ngomong ilmu apa maning gitu ini ilmu apa Mas kok bisa begitu ceritanya panjang itu salah satu ilmu-ilmu yang aku pelajari termasuk bingatan puasa apapun kesentuh udah pasti murut waduh aku berbahaya tapi dengan merasa sakit aku sakit aku harus sembuhin dan aku harus disini kata dia begitu mudah sore itu biasa aja B aku beli makanan ternyata dia bukan orang yang sembarangan dalam artian kaya orang enggak bawa apa-apa gitu enggak diterusin duitnya banyak di aku wah ya bukan aku kebenaran ya di saat itu aku ada kerja dan enggak mas masalah makan masalah apa urusanku begitu terus yang jadi nyenengin orang itu nggak kaku sama lingkungan jadi apa-apa sendiri pokoknya aku itu kamu diem begitu kayak raja aku jadi nggak enak sendiri biapa makan ya dia yang beli nanti gas abis aku wajah aku wajah kata dia bikin dengan mau kelinggi-linggi mau tentang riku ngalus begitu orang kayak berbakti banget gitu ya akhirnya papasiditasi dengan baik kamu tidurnya di kamar kamar situ yang ada omar mandinya aku ada di tadi apa di atas bapan pinus ya Nah itu karena dia ya seperti itu ya aku bilang gini Mas dengan kalau misalnya mau nih tak potong rambutnya boleh ya ya boleh-boleh tak potong rambutnya jadi ya sepanjang rambut itu di sama bermuasa dirapiin begini udah berarti hari pertama pagi besoknya gitu cukur rambut terus enggak tahu itu siang hilang hilang nggak ngomong kemana enggak hilang pokoknya belas hilang lah pokoknya aku nyariin tapi ya alah sahabat orangnya udah balik lagi kemana ya diakan atau jangan-jangan gila beneran begitu di pas sore-sore itu aku ini apa namanya ngeliatin sawang ngeliatin kebon jagung tau-tau ada di itu suhu apa namanya kolamikan tadi ubangan itu ya ubangan itu kan ketuk sama pinus semua ya kan cuman ada lubang segini terus anda petangga itu keluar dari situ lu dari situ kirain dari mana Adam dibawa kayunya stres beneran ini aku udah mulai curiga kan nah itu ternyata dari malam itu kejadian-kejadian di rumah tadi ya di rumah yang tematin kan aku enggak tahu awal-awalnya itu rumah seperti apa itu jadi mistik terus setelah kehadiran dia gitu jadi setiap malam yang aku rasain itu malam kalau kalau misalnya habis mahrib itu ngerasanya sintro terus banyak bau-bauan nggak jelas gitu ya bau-bau wangi ini wangi itu kadang-kadang kayak bau kemenyan yang nyangat banget itu dari si dia atau enggak dia nggak bakal apa-apa pun tapi dia ngobrol berbagi sama aku cerita-cerita kehidupannya terus di kota Solo itu ada apa aja aku juga nggak buka kalau aku juga di Solo aku juga kulihat disitu aku nggak buka nah ini akhirnya Mas Begok kalau nyenengan capek katanya mau berobat aku bilang aku jelas bukan seorang penyembuh berarti kan nyenengan nanti ngobatin sendiri nggak tahu kata dia begitu pokoknya aku harus di sini ya udah tidur aja oh Mas Ayu kamu mau tidur ya iya padahal aku enggak mau mantau bi sebetulnya mau pengobatan macam apa orang rumah kayak gini gitu lebih nah itu pas malam jadi tak hitungin tiap malam jam 12 ya itu jam 12 malam pertama gitu bi kedengerannya diang dengkur tapi enggak lama gitu ya pas udah senyap banget ta liat dan pakai jambulet yang itu ya karena pakainya papan bukan di rumah inti sih di samping begitu dan mulai kedengeran link 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 kayak tabuan-tabuan Jawa itu bih gambelan-gambelan itu ada gambelan macam-macam terus ada orang yang ngucurin itu teko ke air kucur 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 terus orang rame bih enggak maksudnya itu dimana ya aku ngertinya dia nyetel radio itu di kamar maksudnya itu iya tak cari-cariin nih arah dari mana tapi yang merinding begitu apa Mas Begok kayaknya nggak bawa radio orang dibuka semua tasnya tas kecil yang kelihatan ada duit aqua ya gua gelas sama tusukannya sama duit udah mis pakaian aja dia beli langsung sore-sore katanya yang banyak orang jualan baju mana tak tunjukin arah banjaran terus itu ngilang bawa baju bajunya model kemeja kayak dipakai itu lagi itu malam kok ada suara gendingan dari mana arahnya aku carinya ke belakang sama ke samping tapi loh kayaknya dari dalam aku masuk itu kan nggak dikunci ya cuma ada pintu yang belakang begitu aku masuk itu dari kamarnya Mas Begok itu ngobrol lebih di dalam ada suaranya Mas Begok tapi walaupun itu bahasa Jawa Jawa halus tapi saat itu kayak jauh gitu loh aku nggak bisa nyernah itu padahal aku ngerti ngomong inggil pun ngerti tapi nggak bisa ngomongnya gitu bentar ya ya itu ngobrol seolah-olah meskipun di dalam ruangan tapi kayaknya kayak dia ngobrol tapi ada di suatu disambut di ruang tertentu kayak aula itu banyak orang di dalamnya itu ada tarian-tarian ada wedang-wedang yang dikucur-kucurin begitu nanti ada orang lalu lalang di dalamnya terus ada piring atau gelas yang ting-ting kayak gitu bi itu mungkin di kamar giniin sampai jelas banget tapi ngobrolnya bahasa Jawa tapi enggak bisa tak cerna dan kalau saya tanya aku memang bisa kromo sedikit tapi kromo inggil bisanya dengerin nggak bisa ngomong yang blablabla kayak dalam belum lancar begitu ya tapi kok nggak ngerti ngobrolnya itu hari pertama itu bi hari itu pertama itu tau-tau kau senyap nggak ada suara apa-apa karena dia nggak dikunci tak lihat di pertama dari lubang kunci dulu penasaran aku dari dulu tinggal di sini udah 2 tahun nggak ada peristiwa kayak gitu ya eh waktu tidur lihat aja cuman kempong aneh tinggal di sana kan akhirnya tak ada orang begini dia malah kaget apa mas kata dia begitu nggak apa-apa apa ini dengan artis apa katanya apa dengan dingin tidur di luar begitu enggak nggak apa-apa cuma nengokin mastiin kalau kataku kali aja situ keluar apa pulang nggak ngomong-ngomong ada tambahin dalam Alhamdulillah gila itu kan peters tau-taunya begitu ya kan takutnya dia keluar itu aman setelah itu nggak ada peristiwa apapun malam keduanya di malam keduanya itu mulai ada benturan gede artinya di dalam itu sama persis rame tapi kayak ada orang dia dimarahin habis-habisan sama beberapa sosok yang aku enggak berani lihat saat itu tapi dia kayaknya powerful banget dan dia tertekan begitu ada berapa orang dan ada suara perempuan yang halus banget suaranya itu ngedamein dan kayak nuturin dia gitu kayak dia ngasih tahu kamu harusnya begini-begini begini itu baru tak berani-beraniin pas suara perempuan tadi itu ngomong belta berani-berani ngintip lagi tapi sayang yang perempuan itu kelihatannya dari belakang itu bukan kamar bi jadi disana itu kayak pasowanan apa-apa kalau di Jawa itu ya jadi kayak altar begitu di dalam istana begitu ya jadi disini banyak orang duduk-duduk ada menteri ada macam-macam Jawa semua itu di tengah dia lagi di posisinya sedeku kakinya itu di lantai begini lebih lagi di maki-maki terus nanti dibenerin kamu harusnya begini-begini itu malam kedua begitu malam ketiganya adanya disendang tapi enggak ada musik itu cuman suara kutuk-kutuk air begitu pas tak kelihat lagi itu adanya disendang karena aku semakin penasaran ya kotos-tosan aja daripada nanti aku apa enggak bisa melihat dengan jelas itu dari siang udah tak lobangin duluan nih kalau bangin agak gede tak sumpel pakai itu ke bosnya tipik selep begitu kan nanti ini rencananya ntar malam buat ngintip itu itu di dalam itu ternyata apa sendang nih sendang-sendang bangunan kiri-kanannya itu ya kayak bangunan kayak diwetan sana lah sedang-sedang begitu dan disana lagi dimandiin lagi dimandiin kembang yang begitu di dalam begitu enggak ada musik enggak ada apa yang mandiin cuman orang satu orang tua begitu tapi kelihatannya berwibawa begitu nah setelah itu pandanganku ngeliat nggak bisa ngeliat apa-apa lagi kayak ditutup begitu ya tapi dengernya dia teriak-teriak jadi kayak orang dirukiah begitu ya jadi kuruh apa muntah muntah terus mau sampai jam tiga kayak gitu terus itu muntah-muntah aku kan enggak enak sama tetangga B Oh ini bener lagi pengobatan tapi kenapa harus di sini aku kan begitu pikirannya ya teriak-teriak begitu nah ini aku takutnya kan tetap ada orang namanya perumahan ada yang jaga ronda giliran terus ada tetangga deket banget takutnya mereka curiga enternak besok aku ditanya jawabnya apa itu sengaja pagi-pagi habis harapan ngopi loh masa yung ini kan mau kemana aku aku mau duduk di depan dulu ada yang mau tak tungguin tukang bubur ayam aku ngomong gitu padahal pengen pengen ngerti reaksinya orang-orang yang kayak apa kok nggak ada yang ngomong apa-apa akhirnya tetangga tak tanyain Pak namanya Pak Budi tetangga nama asli pikir Pak nyenengan semalam denger orang teriak-teriak nggak maksudnya ya teriak-teriak orang kayak muntah-muntah begitu Pak nggak denger itu malah aku tidurnya enak banget sama ibu duduk sampai di sama ngadep ke belakang juga kayak aku gitu karena ada ruangan lagi dia papan tapi nggak kayak aku gitu malah aku nggak denger apa-apa nah yang jaga semalam itu siapa Pak Oh Pak Andri sama Pak ini aku kesana Bih klarifikasi nah tadi lewat ke sini enggak jam berapa jam 12.30 aku malah duduk-duduk di depan rumahnya nyenengan itu nggak denger denger apapun jadi itu mungkin di dimensi berbeda cuman lu doang yang denger ya cuman aku doang tapi setelah malam itu dia itu berangsur kayak dirinya sendiri begitu loh jadi udah enggak bengong enggak banyak ngomong yang ngacong aja gitu setelah malam itu baru dia Mas Ayung boleh enggak kalau tinggal aku di sini tinggalnya agak lama lagi begitu ya silakan tahu-taunya dia itu punya saudara namanya orang Solo itu ya punya ada kenalan di daerah Tegal atau mana itu yang dagangan bakso wono kiri apa Solo ya wono kiri akhirnya kalau boleh aku mau jualan bakso kata dia itu langsung aku beli motor saat itu juga bimotor yang enggak enggak terlalu yang ini ya yang baru tapi ya lumayan second langsung beli motor sorenya ngambil gerobak gerobak yang ditaruh di motor itu ngambil bakso dari jualan di saat itu juga jualan aku mau mulai hidup baru katanya begitu apalagi ini aku kan begitu memulai hidup baru Nah itu nilai-lainnya aku ngomong nyeplos pas sore sore dia jualan itu berangkat jam 2 siang itu nanti gini Mas Bewok jualannya itu ngarahnya kewetan ini kan ada pertigaan di perumahan itu nyetan tapi kalau mulon ada yang beli berapapun orang banyaknya itu jangan berhenti aku bilang begitu ngerti aku ngomong kayak gitu sendiri loh kenapa Mas Sayang kalau orang beli ya wis pokoknya kalau enggak dia minta kasih aja tentunya pulang-pulang di itu mahrib jualan udah habis semua duitnya enggak ada jadi di tempat itu ada perumahan setelah ini aku ngomong aja ya perabatan sikil kesana ada perumahan yang udah agak lama ya tahu Nah itu ada perumahan itu ngadep ngalor masih ngulon lagi ada ini biliar biliar waktu itu ada biliar nah sebelum biliar itu kebun tebu di kebun tebu itu dia disitu ngelayanin banyak orang sekeluarga tapi pandangannya bukan kebun tebu kayak kampung kayak kampung itu pada makan disitu lahap nambah segala macem nah ini yang lucu ya dia itu kan ngerasanya kayak orang yang beli semua dapet duit seneng bahagia sore-sore udah pulang aku itu sebenarnya dia nggak langsung laporan B malemnya lagi dia laporan berarti malam sekitar jam 11-an belum tidur dia ngomong tadi jualan Alhamdulillah itu lari semua Mas Sayang begitu jualannya di situ kata dia itu kamu ngulon tergitu udah dibilangin jangan ngulon Oh tapi malah rame Oh iya salah ya aku kan ngeprank doang nggak boleh lucu-lucuan aku bilang gini penasaran B di lalai aku rokok abis di lingkungan situ pada nutup aku nyari rokok ngulon bukan ke arah sini nah itu tukang biliar itu dekatnya warung pertigaan itu nah aku lagi nungguin ngantri pada malam itu banyak orang manremi apa itu lagi nyeritain tukang bakso tadi lucu banget loh lucu gimana tapi yang menyeremin medini kata dia begitu ada tukang bakso kayaknya orang baru orangnya bernosan katanya bernosan belokan orangnya kecil hitam banyak bulunya begitu ya itu masa jualan di depan kebun tebu tapi yang lucu itu ngelayanin sibuk banget begitu sih maksudnya ikilah ikilah kayak gitu ya dengan logat jualannya itu nawarin terus kayak nampak nih bayar apa itu nyuci-nyuci barangnya gitu loh sibuk banget kayak gitu katanya aku nyampe orang yang pada biliar itu nyampe geser kedepannya dia bi itu kan dari karena dia gondal begini sampai ke sini Mas kamu ngelayanin siapa siapa kamu itu ngelayanin siapa enggak ada orang itu enggak ngomong itu sampai dia pergi aku jadi jangan-jangan kayak gini ya orangnya seperti apa Mas gitu orangnya kecil tapi beloknya begini banyak banget terus orang bulu-bulu begitu ya Oh iya pakai topinya merah iya buru-buru pulang di itu sampai rumah sekitar jam 11 kurang aku bilang Mas Bebop tadi dengan dagangnya laris ya Alhamdulillah aris aku besok mau bikin banyak kata dia begitu kok mau bikin banyak ya degangnya di sana ngulon Iya dekatnya biliar nggak tahu ada biliar atau enggak coba tengokin duitnya taruhnya dimasih di tas pinggang katanya lumayan yung besok nanti kita belanja bareng-bareng sambil masak ikan kayak gitu buat ukuran dilihatin begitu di atas di dalam tas itu ya itu daun di semuanya daun tapi yang lucu itu daunnya itu jagung daun-jagung kan lebar-lebar begitu ya cuman kayak suwir-suwiranya dulu ya Allah kok kayak gini maksudnya gimana Mas Bebop ini kok ini tadi duit semua malah tadi situ aja ke warung aku ngecek kenapa aku nggak nitip masih duit tapi pas aku pulang itu nilai udah berupa jadi kayak gitu aku tak ceritain tadi dia ada saksi mata disana dengan lagi ngelayanin dibilangin sama mereka itu enggak ada orang kenapa kayak orang banyak yang beli begitu tapi situ tambeng masih masih ngelayanin aja ya Allah aku dikerjain beli katanya begitu itu sampai berapa kali di dan apa kejadian-kejadian mistik itu terus tapi berangsur kemendingan yang paling parah di makam jurnal namanya sini tapi mungkin next ceritain boleh-boleh udah ini ya itu singkatnya dia itu hampir mau 4-6 bulan sama aku nama ini lagi lu sekontak siapa tau pas iya nonton lagi bisa nyambung begitu itu aja sih maka menarik-menarik lu belum pernah cerita sih masalah ini sih yang keren kan sampai sekarang namanya aja aku nggak ngerti enam bulan yaudah terima kasih bro ayong itu salah satu cerita yang keren dari bro ayong gitu apalagi ini pengalaman sendiri dan kebetulan di lapak horror itu dulu ada salah satu kawan subscriber namanya juga mas berewak gitu cuman tinggalnya di Semarang nggak tahu sih beda ya mungkin orang yang beda gitu ya ya pokoknya terima kasih bro ayong terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah udah mau nonton udah mau dengerin cerita dari bro ayong yang keren ini ya semoga kita bisa mengambil sisi positif gitu ya dari cerita ini kalau ada sesuatu yang negatif dibuang jauh-jauh aja semoga kita dimudahkan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya sekali lagi terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya sampai coba di episode selanjutnya ngobrol ngobrol horror jaga penyiasatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati